Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa jamkah tidur terlama anda? 10 jam? 15 jam? Apa yang anda rasakan jika tertidur selama 300 tahun? Ya, ada orang yang tidur selama 300 tahun Di dalam video ini, kita akan membahas tentang beberapa pemuda yang beriman kepada Allah SWT Di era yang sama, tetapi di tempat yang berbeda dan mereka tak mengenal satu sama lain Kita akan berbicara tentang Ashabul Khafi Hampir semua orang pernah mendengar kisah Ashabul Khafi dari orang tua mereka Atau beberapa mendengarnya dari orang lain Tetapi kebanyakan dari kita mengingat Ashabul Khafi sebagai tujuh pemuda yang tertidur selama ratusan tahun Dan kita tak pernah tahu jumlah mereka Yang perlu kita pelajari dari kejadian ini Bukanlah jumlah mereka, tetapi hal yang lain Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka melahirkan diri dari masyarakat mereka? Dan mengapa mereka ditidurkan selama 300 tahun? Dan apa yang mereka alami sampai Al-Quran menceritakan kisah mereka? Kisah ini terjadi sebelum datangnya Nadi Muhammad SAW Ajaran Kristen belum diubah sepenuhnya Di antara mereka adalah orang-orang Kristen Unitarian Yang percaya pada keesaan Allah SWT Kekaisaran Romawi pada waktu itu percaya pada paganisme Mereka tak hanya mengimaninya Tetapi mereka juga memaksa orang-orang yang telah mengenut Kristen dan percaya pada satu Tuhan Untuk kembali kepada kepercayaan lama mereka Dan mereka benar-benar berusaha keras untuk mewujudkannya Bahkan menghukum orang-orang Kristen yang tak kembali ke paganisme Dengan hukuman mati yang paling sadis Misalnya menyalip dan membunuh mereka dengan membakarnya pada api yang besar Kebanyakan orang beriman adalah orang yang lemah dan miskin Ada juga orang-orang beriman yang memegang teguh pendiriannya Meskipun kaya dan memiliki derajat yang tinggi Beberapa di antaranya adalah Ashawul Khafi Yang juga dikenal sebagai tujuh pemuda yang tertidur Kelompok pemuda ini memegang posisi penting di Kekaisaran Romawi Mereka beriman tetapi merahasiakan keimanan mereka Ketika mereka melihat penganiayaan terhadap orang-orang beriman Mereka merasa sakit hati Setiap cambuk yang mengenai orang-orang beriman Menimbulkan luka yang besar bagi mereka Mereka ingin melakukan sesuatu Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Para pemuda itu dipercaya berada pada era yang sama Tetapi tak saling mengenal satu sama lain Jika bisa selama upacara pengorbanan hewan di Roma untuk berhala Tanpa disadari oleh satu sama lain Mereka akan pergi Tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka Mereka menolak menghadiri upacara tersebut Pada suatu hari Orang-orang terlihat sangat gempar Dikarenakan Kaisar Romawi akan datang untuk mengunjungi kota Oleh karena itu Gubernur Romawi ingin memperbanyak orang keluar dari Kristen Dia mulai menindas mereka dengan lebih kejam Tujuannya adalah Agar tak ada lagi orang-orang yang menolak berhala Ketika Kaisar Romawi datang Tetapi ada beberapa orang yang tak mereka perhitungkan Beberapa orang terpilih Adapun Allah SWT melindungi iman para pemuda tersebut Sampai waktu yang telah ditetapkan Sama seperti Rasulullah SAW Ketika orang Mekah datang untuk membunuhnya Mereka tak bisa melihatnya di dalam gua Berkat pertorongan dari Allah SWT Hari yang ditunggu-tunggu pun datang Para tokoh-tokoh kota bergiliran untuk berlutut di hadapan Kaisar Romawi Dan menyatakan kesetiaan mereka Tiba saatnya giliran seorang pemuda dari Ashabul Khafi Yang tak mereka sadari Pemuda beriman ini berpikir Jika sekarang adalah waktu yang tepat Untuk menyatakan imannya kepada Tuhan Allah SWT membuat hatinya teguh Dan dengan keberanian yang besar Dia meneriakan kata-kata ini dengan lantang di hadapan Kaisar Tuhan kami adalah Tuhan Langit dan Bumi Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia Sungguh kalau kami berbuat demikian Tentu kami akan mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran Surat Al-Khafi ayat 14 Kata-kata dari pemuda tersebut diucapkan dengan lantang Hingga mendorong pemuda lainnya Untuk menunjukkan dan menyatakan keyakinan mereka Mereka berteriak di depan semua tokoh Roma Dan sang Kaisar dipermalukan oleh kebenaran Yang keluar dari mulut mereka Orang-orang di sekitar Kaisar Menginginkan mereka untuk dibunuh Tetapi sang Kaisar tahu betul Jika pemuda-pemuda itu terbunuh Berita tersebut agar menyebar Keseluruh ke Kaisaran Romawi Dan pemuda-pemuda tersebut Akan menjadi pahlawan Dan Kaisar sangat tidak menginginkan hal itu Karena itu sang Kaisar memberi waktu tiga hari Untuk kembali ke keyakinan lama mereka Penganiayaan dan penyiksaan Tak menghentikan pemuda-pemuda itu Dari apa yang mereka yakini Kemudian mereka menemukan cara Untuk melarikan diri dari kota Dan melanjutkan perjalanan Di ujung perjalanannya Dengan seekor anjing bernama Kitmir Yang mengikuti mereka Karena bertawakal kepada Tuhannya Mereka berlindung di sebuah gua Yang mereka temukan Yang diperkirakan Lokasinya berada di gunung Anjalus Ketika orang-orang yang ingin Menangkap mereka memasuki gua Mereka pun berlari ketakutan Bagaimana mereka bisa Di dalam gua tersebut Selama 300 tahun Kita dapat memahaminya Dari ayat-ayat dalam surat Al-Khafi Dan engkau mengira mereka itu Tidak tidur Padahal mereka tidur Dan kami bolak-balikan mereka Ke kanan dan ke kiri Sedang anjing mereka Membentangkan kedua lengainya Di depan pintu gua Dan jika kamu menyaksikan mereka Tentu kamu akan berpaling Melarikan diri dari mereka Dan pasti kamu akan dipenuhi Rasa takut terhadap mereka Surat Al-Khafi Ayat 18 Dan akhirnya Ashaul Khafi terbangun Setelah tertidur bertahun-tahun Mereka merasa ada yang aneh Mereka bertanya-tanya Berapa lama mereka telah tertidur Salah satu dari mereka mengatakan Mungkin satu atau dua hari Namun mereka tak sadar Jika berabad-abad Telah berlalu Para Ashaul Khafi yang kelaparan Setelah tidur panjang tersebut Mengirim salah satu dari mereka ke kota Dengan syarat Harus berhati-hati Dalam perjalanannya ke kota Dia menemukan sesuatu yang aneh Sempat berpikir bahwa Hanya beberapa hari telah berlalu Tetapi kota telah berubah Secara drastis Dia melihat gereja telah Menggantikan kuil Dia tak melihat berhala Di sekelilingnya seperti dulu Percakapan orang-orang semuanya Tentang satu pencipta Seruan mereka tentang satu Tuhan Di hadapan Kaisar Telah membawa orang-orang Menjadi beriman Orang-orang tak lagi percaya pada berhala Yang terbuat dari kayu dan batu Di masa lalu Kepercayaan pada satu pencipta Sangat dirahasiakan Tetapi sekarang malah sebaliknya Menyembah berhala Menjadi sesuatu yang dirahasiakan Dia melihat sekeliling Dengan takjub Dan sekaligus ingin menuntaskan Rasa laparnya Pemuda ini pun melihat Sebuah toko yang menjual roti Dia membeli roti untuk dirinya Dan teman-temannya Dia memberikan koin perak Untuk membayarnya Pemilik toko roti mengira Jika pemuda ini Telah menemukan harta karun Karena uang itu berasal dari Era yang berabad-abad lalu Tukang roti Segera memberitahu Otoritas Roma Tentang masalah tersebut Kemudian pemuda itu Dibawa ke istana Dan menyadari kebenarannya Jika mereka telah tertidur Selama berabad-abad Bukan satu atau dua hari saja Tuhan Yang Maha Kuasa Membuat mereka tertidur Selama bertahun-tahun Untuk sebuah alasan Pada saat mereka terbangun Orang-orang di masa itu Memiliki keraguan tentang akhirat Dan mempertanyakan Bagaimana kebangkitan Bisa terjadi Dengan adanya kebangkitan Yang terjadi Setelah berabad-abad lamangi Semuanya menjadi paham Dan mengerti akan satu hal Bahwasannya hidup Ada di tangan Allah SWT Dia dapat membuat Setiap hamba hidup Seperti yang dia inginkan Dia bisa membuat mereka Tidur selama ratusan tahun Dan membangunkan mereka lagi Seperti kisah para pemuda tersebut Oleh karena itu Orang yang tidur Seperti orang mati Di alam kubur Tentu saja dapat dibangkitkan lagi Jika Allah menghendaki Dan tidaklah sulit baginya Karena Allah membangunkan mereka Memiliki kekuatan Untuk membangkitkan kita semua Setelah kematian Setelah berita tersebut menyebar Ribuan orang datang ke gua Untuk melihat ashabul kafi Dan melihat para pemuda Yang telah berada di sana Selama berabad-abad lamanya Dengan demikian Keyakinan orang-orang akan akhirat Atau keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan mereka Menjadi semakin tebal Berapa pemuda tersebut Memasuki gua kembali Setelah orang-orang melihat mereka Mereka semua tersungkur Dalam sujud Dan berdoa kepada Tuhan Yang telah membangunkan mereka Dan mereka pun meninggal Dalam tidurnya Hingga hari kiamat nanti Setelah kejadian ini Penguasa Romawi membangun Sebuah kuil Di tempat mereka tertidur Setelah menunaikan Kewajibannya untuk membuktikan Jika akhirat itu ada Kisah ashabul kafi pun berakhir Mereka adalah sekelompok Pemuda yang beriman Kepada Tuhannya Mereka tak mengkhawatirkan Tentang berapa lamakah Kehidupan ini akan berlanjut Kapan kebenaran akan bertahta Mereka percaya pada Pernyataan berikut Yang dikaitkan dengan Nabi Isa Apa yang kamu katakan Dalam gelap Akan terdengar Dalam terang Dan apa yang kamu Bisikkan di dalam kamar Akan diberitakan Dari atap rumah Satu-satunya Kekhawatiran mereka Adalah apakah kita bisa Melihat hari-hari itu Allah pun menunjukkan Kepada mereka Tentang hari-hari tersebut Hal yang sama pun terulang Saat penaklukan kota Mekah Pada hari itu Berhala dihancurkan Dan kebenaran diumumkan Dari jalan-jalan Mekah Dan atap Ka'bah Rasulullah S.A.W. yang merupakan Rahmat bagi seluruh alam Membacakan ayat berikut Dan katakanlah Kebenaran telah datang Dan yang batil telah lenyap Sungguh yang batil itu Pasti lenyap Surat Al-Isra Ayat 18 Hari ini Ketika sebagian dari kita Melihat keadaan dunia Dan orang-orang saat ini Kita menjadi khawatir Dan bertanya Berapa lama umat manusia Akan terus seperti ini Kapan kebenaran Akan kembali menang Kita mungkin malah Jatuh dalam keputus asaan Tetapi Ashabul Khafi Adalah contoh Paling sempurna Bahwa kita tak boleh Putus asa Penaklukan kota Mekah Adalah bentuk yang Paling nyata Apa penyebab Rasulullah S.A.W. Yang merupakan Rahmat bagi seluruh alam Menjangkau Milyaran orang Saat ini Karena beliau Tak bergantung Kepada siapapun Selain Tuhan Yang menciptakannya Itulah sebabnya Ketika para toko Mekah Datang Membawa tawaran yang besar Rasulullah berkata Kalaupun matahari Diletakkan di tangan kananku Dan rembulan Di tangan kiriku Agar aku meninggalkan Perkara ini Sehingga Allah Memenangkannya Atau aku binasa Pastilah aku Tak akan meninggalkannya Jadi Rasulullah Menolak tawaran tersebut Karena tujuannya Adalah Spiritualitas Bukan materi Dan kebenaran Akan datang Adalah berkah baginya Jika harus meninggal dunia Untuk perkara tersebut Rasulullah Hanya memiliki Satu kehidupan Dan itu adalah Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan Menyempurnakan Cahayanya Tak peduli Apa yang akan terjadi Baik dengan Atau tanpa kita Dia tak membutuhkan Kita untuk Melengkapi Cahayanya Namun kita perlu Menjadi bagian darinya Sebagaimana Cahaya tersebut Adalah penyelamat kita Wallahu'alam Bissola Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh